Masa yang tergabung dalam aliansi aksi sejuta buruh AASB akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan istana kepresidenan Ri. Tak hanya AASB, gerakan buruh bersama rakyat gebrak juga siap turun ke jalan pada hari ini. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri masa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja cipta care. Akibat aksi berjalan kaki ini, lalu lintas tersendak. Kendaraan roda 4 sulit berjalan, sementara kendaraan roda 2 bisa melintas, namun harus melambatkan laju. Setidaknya 14 serikat buruh melakukan aksi jalan kaki menuju patung kuda Jakarta Pusat. Ada beberapa tuntutan buruh dalam aksinya kali ini, seperti pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja dan tuntutan kenaikan upah tahun 2024. Tampak di layar kaca saudara, aksi buruh mendapat pengawalan ketat polisi yang mengawal unjuk rasa sambil berjalan kaki bersama kru menang rasa. Untuk memantau kondisi demo buruh di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha Gambir Jakarta Pusat, kita segera tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abel Insani. Apa yang Anda cermati dari unjuk rasa kali ini di sana, Abel? Ya Tifal dan juga saudara, memang untuk saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia, setidaknya ada 14 federasi yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini. Dan tadi sebelumnya mereka sempat melakukan long march dari budaran HI menuju ke patung kuda. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah mereka ingin melakukan aksi unjuk rasa di depan istana, tetapi memang untuk batasannya ini sudah diberi batas pagar barikade, lalu juga ada kawat berduri untuk membatasi mereka agar mereka tetap bisa melakukan aksi unjuk rasa, tetapi tidak di depan istana, melainkan hanya di sekitaran patung kuda saja. Nah dari sini juga mereka melakukan atau menuntut beberapa tuntutan begitu ya. Yang pertama adalah mereka menginginkan adanya pencabutan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dan juga Omnibluslo Kesehatan. Lalu juga mereka menginginkan adanya kenaikan upah 2024 sebanyak 15% atau sebesar 15%. Sehingga untuk saat ini masih berlangsung karena tadi dimulai pada pukul 11 dan rencananya memang akan berlangsung hingga pukul 6. Tapi tadi saya sempat mendengar bahwa ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan tetap stay di sini meskipun lebih dari pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sehingga dari adanya aksi unjuk rasa pada hari ini, ini ada beberapa rekayasa lelintas yang dilakukan di sini. Untuk masyarakat yang ingin melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan yang melewati Jalan Merdeka Paret, ini dihimbau untuk tidak atau menghindari kawasan ini ya. Karena memang untuk saat ini semua kendaraan baik Rode 2 ataupun juga Rode 4 ini sudah dialihkan semua di luar Jalan Merdeka Barat. Lalu juga ini kan saat ini adalah waktu-waktu dari pulang waktu kerja begitu ya. Sehingga memang cukup ramai dan beberapa ruas jalan di luar Jalan Merdeka Barat ini memang cukup macet. Terlihat dari tadi saya menuju ke tempat aksi unjuk rasa. Ini memang macet sekali Tifan, sekitar ada 2 jam ya saya harus menunggu karena memang macet dikarenakan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan di sekitar Jalan Merdeka Barat. Mereka mengatakan bahwa memang untuk saat ini tidak hanya dari DKI Jakarta saja, melainkan ada dari beberapa provinsi yang juga datang untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda. Ya ini ada dari Provinsi Jawa Barat, ada juga dari Provinsi Jawa Tengah, ada Provinsi Banten dan juga DKI Jakarta. Sehingga untuk saat ini memang tidak hanya dari DKI Jakarta saja, melainkan ada dari beberapa provinsi yang datang untuk melakukan aksi unjuk rasa, yakni mereka melakukan demo buruh untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Omnibus Low Kesehatan serta mereka juga menginginkan kenaikan upah 2024 sebesar 15%. Aksi ini akan terus berlangsung Tifal, ini sebenarnya juga aksi lanjutkan ya setelah sebelumnya, ini ada aksi unjuk rasa pada bulan-bulan lalu, lalu hari ini dilakukan kembali, lalu untuk nanti pada bulan September juga rencananya mereka akan melakukan kembali aksi-aksi unjuk rasa terkait dengan mereka yang menuntut upah naik 2024-15% dan juga pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Low dan juga Kesehatan. Kembali ke Anda Tifal. Memastikan lagi Abel, untuk keadaan lalu lintas saat ini masih ditutup dan dipastikan bakal dibuka lagi setelah pukul 6 sore atau masih membaca situasi, apa skema yang dibuat kepolisian soal ini? Ya untuk saat ini memang dari petugas kepolisian ataupun juga desub ya sudah melakukan pengamanan dan juga dari kepolisian juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas agar dari masyarakat yang memang saat pulang kerja, karena ini juga memasuki jam pulang kerja ini bisa menghindari kawasan Jalan Merdegal Barat, khususnya Paketung Kuda agar bisa menghindari kawasan ini dan juga mencari jalan lain karena untuk saat ini memang masih ditutup dan baru akan dibuka sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tapi juga nanti melihat situasional ya Tifal dan juga Saudara karena jika memang aksi unjuk rasa ini memang sebenarnya rencananya hanya pukul 18 sampai pukul 18 tetapi jika memang nanti masa masih berada di kawasan Paketung Kuda maka akan situasional sifatnya apakah memang dari pembatasan jalan ini akan sudah dibuka pada pukul 18 atau masih tetap ditutup sampai pembubaran dari aksi unjuk rasa ini berlangsung yang dilakukan oleh Konfederasi Buruh dari seluruh Indonesia yang juga diamankan oleh pihak kepolisian yakni untuk saat ini ada sekitar 10.000 personel yang dikerahkan di sini karena untuk saat ini ada sekitar 3.000 pendemo atau aksi unjuk rasa yang dilakukan ini masanya ada sekitar 3.000 dan 10.000 personel disiapkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengemanan di setiap sudut ada pun juga di beberapa titik begitu ya juga disiapkan barikade-barikade karena memang ada batasan-batasan di mana para aksi unjuk rasa ini tidak diperkenankan untuk menerobos kawasan istana meskipun mereka ini ingin melakukan aksi unjuk rasa di depan istana agar mereka berpikir untuk bisa langsung didengar oleh Presiden Joko Widodo Joko Widodo